Pemirsa Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyari alias Edi Hiyari mengundurkan diri dari Kabinet Joko Widodo. Edi Hiyari mundur dari Jabatan Wamen Kumham setelah berstatus tersangka dugaan kasus gratifikasi oleh KPK. Surat pengunduran diri Edi Hiyari juga sudah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada hari Senin 6 Desember 2023. Setnek segera melaporkan surat tersebut kepada Presiden Joko Widodo sepulang kunjungan kerjanya dari Nusa Tenggara Timur.